Hai assalamualaikum kali ini saya akan memberikan cara mengatasi tidak bisa melihat foto dan video status di WhatsApp namun saja kalian mengalami seperti ini ya biasanya ini baru update sistem HP kalian ke Android yang lebih besar dan kalian mengalami tidak bisa melihat status foto dan video di WhatsApp seperti ini guys misalnya aja kalian sudah mengaktifkan datanya namun ketika kalian melihat status teman kalian kalian tidak bisa melihatnya guys ini ya hanya muter-muter seperti ini dan muncul pengunduan tidak dapat diselesaikan guys Nah ini banyak sekali ya yang mengalami seperti ini ya hanya muter-muter seperti ini dan muncul pengunduan tidak dapat diselesaikan ya di sini saya akan memberikan caranya agar WhatsApp yang kalian gunakan menjadi normal kembali guys kalian bisa melihat foto dan video status teman kalian menjadi lancar seperti setiap kala guys Oke langsung saja saya akan memberikan cara mengatasi WhatsApp tidak bisa melihat status foto dan video teman guys jadi di sini kita ini saja baru update HP kita dan tidak bisa melihat status foto dan video teman-video teman di WhatsApp ya kita terlebih dahulu kita buka WhatsApp kita seperti ini ya Nah lalu kita klik strip tiga atau titik tiga di atas ini pojok dan kita ke setelan guys nah disini kita kecat nah disini terlebih dahulu kita catankan cat kita ya silahkan kalian klik catankan dan kita catankan jika ada pesan cat yang mungkin saja berguna bagi kalian guys dan tidak ingin kehilangan cat tersebut ya jadi silahkan kalian cadangkan terlebih dahulu namun jika tidak ada cat yang penting dan kalian rasa tidak penting silahkan kalian tidak perlu mencadangkan ya oke lalu jika sudah kita kita kembali seperti ini lalu kita kembali lagi dan disini kita tutup guys nah disini kita ke pengaturan pengaturan HP kita dan kita cari pengaturan aplikasi ya atau manager aplikasi atau aplikasi bisa semua ya kita klik saja lalu daftar aplikasi atau aplikasi yang terinstall di HP kalian guys kalian cari saja dan kita cari yang bernama WhatsApp guys kita cari yang bernama WhatsApp ini ya WhatsApp kita klik nah disini kalian klik paksa berhenti seperti ini paksa berhenti dan lalu selanjutnya kita klik penggunaan penyimpanan penyimpanan seperti ini kita hapus sunset dan hapus data guys bus data seperti ini ya Nah lalu selanjutnya kalian bisa tutup dan kita cari WhatsApp ini lalu disini kita klik hapus guys kita uninstall saja aplikasinya jika sudah kita ke Playstore lagi dan kita mengunduh ulang aplikasi tersebut guys tujuannya kita agar bisa mendapatkan versi yang paling baru ya karena mungkin saja versi lama sudah stuck di HP kalian jadi mengalami gangguan atau error ya tidak cocok lagi di HP kalian guys ini ya Nah kita ke WhatsApp lalu kita install kita install seperti biasa oke ini sudah berhasil ya kita klik buka nah lalu kita setuju dan lanjutkan dan kita masukkan nomor nomor WhatsApp kita guys kalau sudah kita klik lanjut lalu kita klik lanjut dan kita klik izinkan kita izinkan Oke kita masih memulihkan cadangan kita pulihkan agar chatnya kita kembali lagi ya seperti tadi ya jadi ini masih memulihkan pencadangan lalu kita klik lanjut nah disini kita masukkan nama terserah ya lalu kita klik lanjut Oke jika proses sudah selesai maka kalian akan bisa melihat status teman kalian lagi guys jika sudah ada status teman kalian yang sudah masuk ya misal ini sudah ada di sudah ada satu nah disini kalian sudah bisa lagi melihat foto dan video status teman kalian guys Oke silahkan kalau mencoba dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati